Selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga stok BBM, gas, dan listrik di sejumlah daerah. Berkaitan dengan itu, Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Surabaya untuk bertemu dengan beberapa Direksi Pertamina, PLN, serta Kepala BPH Migas. Untuk menjaga pasokan listrik, PLN telah menyiapkan backup sistem seperti Genset, UPS, serta unit gardu bergerak dan unit kubikel bergerak. PLN juga menyiapkan sebanyak 2.353 posko siaga dan hampir 83.000 personel yang akan memastikan suplai listrik dalam kondisi aman. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan daya listrik kendaraan selama arus mudik, PLN menyiapkan sebanyak 1.124 stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Namun, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mewanti-wanti PLN terkait potensi cuaca ekstrim yang dapat mengganggu pasokan listrik. Nah, untuk listrik memang harus diantisipasi. Biasanya kan masalah listrik itu masalah mohon, masalah cuaca. Nah, ini kan musuh hujan. Harus diantisipasi karena jangan sampai terjadi ketika misalnya Ramadan, Ramadan ini orang melaksanakan parawi, kemudian ketika juga ada listrik mati itu masalah juga SPBU-nya bisa tidak lancar. Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon mengaku optimis PLN dapat menjaga pasokan listrik sebab PLN telah menyiapkan personil di masa siaga dari tanggal 3 April hingga 17 April. Dan insya Allah saya punya keyakinan dengan kesiapan PLN hari ini. Insya Allah tidak ada masalah yang berantuan. Tidak ada peninggungan di masa kuasa ekor. Dari Surabaya, Jawa Timur, Vincent Aldi, TVR Parlemen melaporkan.